Intro Selamat malam Bapak Ibu, Saudara sekalian, kasih Tuhan dimanapun berada. Kita bersyukur pada malam hari ini, kita dapat jumpa lagi di dalam Mari Membaca Alkitab. Tema Mari Membaca Alkitab pada malam hari ini, yaitu kebaikan yang tidak layak diterima. Mari sebelum kita membaca Alkitab, kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapak Surgawi kami bersyukur kepadamu. Atas kesempatan yang Bapak berikan, untuk kami boleh dapat bersama-sama membaca Alkitab. Tuhan tolong kami, untuk kami boleh dapat mengerti, memahami apa yang Bapak inginkan. Kami sadar ya Tuhan, kami penuh kelemahan dan kekurangan. Kami butuh hikmat, kebijaksanaan daripada Engkau. Sehingga kami boleh dapat mengerti apa yang Bapak inginkan. Dan itu boleh dapat menjadi pegangan dalam kehidupan kami. Tolong kami roh kudus, di dalam kami membaca Alkitab pada malam hari ini. Terima kasih, kepadamu aku berserah dan mohon. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus kami berdoa dan berserah. Amin. Bacaan diambil dari kejadian 31 sampai dengan kejadian 36. Kejadian 31, Yaakub lari meninggalkan Laban. Ketegaranlah kepada Yaakub, anak-anak Laban berkata demikian. Yaakub telah mengambil segala harta milik ayah kita. Dan dari harta itulah ia membangun segala kekayaannya. Lagi kelihatan kepada Yaakub dari muka Laban. Bahwa Laban tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadanya. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Yaakub, Pulanglah ke negeri nenek moyangmu dan kepada kaummu. Dan aku akan menyertai engkau. Sesudah itu Yaakub menyuruh memanggil Rachel dan Leah untuk datang ke Padang, ke tempat kambing dombanya. Lalu ia berkata kepada mereka, Telah kulihat dari muka ayahmu, bahwa ia tidak lagi seperti yang sudah-sudah kepadaku. Tetapi Allah ayahku menyertai aku. Juga kamu sendiri tahu, bahwa aku telah bekerja sekuat-kuatku pada ayahmu. Tetapi ayahmu telah berlaku curang kepadaku, dan telah sepuluh kali mengubah upahku. Tetapi Allah tidak membiarkan dia berbuat jahat kepadaku. Apabila ia berkata, yang berbintik-bintiklah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu berulih anak yang berbintik-bintik. Dan apabila ia berkata, yang bercoreng-corenglah akan menjadi upahmu, maka segala kambing domba itu berulih anak yang bercoreng-coreng. Demikianlah Allah mengambil ternak ayahmu, dan memberikannya kepadaku. Pada suatu kali pada masa kambing domba itu suka berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat, bahwa jantan-jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Dan malekat Allah berfirman kepadaku dalam mimpi, Yaakub, jawabku, Ya Tuhan. Lalu ia berfirman, Angkatlah mukamu, dan lihatlah, bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh laban itu kepadamu, akulah Allah yang dibetel itu, di mana engkau mengurapi tubgu, dan di mana engkau bernasar kepadaku, maka sekarang bersiaplah engkau. Pergilah dari negeri ini, dan pulanglah ke negeri sanak saudaramu. Lalu Rachel dan Leah menjawab Yaakub, katanya, Bukankah tidak ada lagi bagian atau warisan kami dalam rumah ayah kami? Bukankah kami ini dianggapnya sebagai orang asing? Karena ia telah menjual kami, juga bagian kami telah dihabiskannya sama sekali. Tetapi segala kekayaan yang telah diambil Allah dari ayah kami, adalah milik kami, dan anak-anak kami. Maka sekarang, perbuatlah segala yang difirmankan Allah kepadamu. Lalu bersiaplah Yaakub dinaikannya, anak-anaknya, dan istri-istrinya ke atas untah, di kirinya seluruh ternaknya, dan segala apa yang telah diperolehnya, yakni ternak kepunyaannya, yang telah diperolehnya di padan aram. Dengan maksud pergi kepada Ishak, ayahnya, ke kanah tanahan. Adapun, Laban telah pergi menggunting bulu domba-dombanya. Ketika itulah, Rahel mencuri terafim ayahnya. Dan Yaakub mengakali Laban, orang aram itu, yak dengan tidak memberitahukan kepadanya bahwa ia mau lari. Demikianlah ia lari dengan segala harta miliknya. Ia berangkat menyeberangi sungai Efrat, dan berjalan menuju pegunungan Giliad. Ketika pada hari ketiga dikabarkan kepada Laban bahwa Yaakub telah lari, dibawahnya lasan aksadaranya bersama-sama, dikerjarnya Yaakub tujuh hari perjalanan jauhnya. Lalu ia dapat menyusulnya di pegunungan Giliad. Pada waktu malam, datanglah Allah dalam suatu mimpi kepada Laban, orang aram itu, serta berfirman kepadanya, Jagalah baik-baik, supaya engkau jangan mengatai Yaakub dengan sepatah katapun. Ketika Laban sampai kepada Yaakub, Yaakub telah memasang kemahnya di pegunungan. Juga Laban dengan sanak saudaranya telah memasang kemahnya di pegunungan Giliad. Berkatalah Laban kepada Yaakub, Apakah yang kau perbuat ini? Maka engkau mengakali aku dan mengangkut anak-anakku perempuan sebagai orang tawanan? Mengapa engkau lari diam-diam dan mengakali aku? Mengapa engkau tidak memberitahu kepadaku, supaya aku menghantarkan engkau dengan sukacita dan nyanyian, dengan rebanda dan kecapi? Lagi pula engkau tidak memberikan aku kesempatan untuk mencium cucu-cucuku, laki-laki dan anak-anakku perempuan. Memang bodoh perbuatanmu ini. Aku ini berkuasa untuk berbuat jahat kepadamu. Tetapi Allah ayahmu telah berfirman kepadaku tadi malam. Jagalah baik-baik, jangan engkau mengatai Yaakub dengan sepatah katapun. Maka sekarang, kalau memang engkau harus pergi, semata-mata karena sangat rindu ke rumah ayahmu, mengapa engkau mencuri dewa-dewaku? Lalu Yaakub menjawab laban, aku takut, karena pikirku jangan-jangan engkau merampas anak-anakku itu daripadaku. Tetapi, pada siapa engkau menemui dewa-dewamu itu, janganlah ia hidup lagi. Periksalah di depan saudara-saudara kita segala barang yang ada padamu, dan ambillah barangmu. Sebab Yaakub tidak tahu, bahwa Rahel yang mencuri Terafim itu. Lalu masuklah laban ke dalam kemah Yaakub, dan ke dalam kemah Lea, dan ke dalam kemah kedua budak perempuan itu. Tetapi Terafim itu tidak ditemuinya. Setelah keluar dari kemah Lea, ia masuk ke dalam kemah Rahel. Tetapi Rahel telah mengambil Terafim itu, dan memasukkannya ke dalam pelana untarnya. Dan dug-duglah di atasnya, laban menggeledah seluruh kemah itu, tetapi Terafim itu tidak ditemuinya. Lalu kata Rahel kepada ayahnya, Janganlah Bapak marah, karena aku tidak dapat bangun berdiri di depanmu, sebab aku sedang haid. Dan laban mencari dengan teliti, tetapi ia tidak menemui Terafim itu. Lalu hati Yaakub panas, dan ia bertengkar dengan laban. Ia berkata kepada laban, Apakah kesalahanku? Apakah dosaku? Maka engkau memburu aku sehebat itu? Engkau telah menggeledah segala barangku. Sekarang, apakah yang kau temui dari segala barang rumahmu? Letakkanlah di depan, di sini, di depan saudara-saudaraku, dan saudara-saudaramu, supaya mereka mengadili antara kita berdua. Selama 20 tahun ini, aku bersama-sama dengan engkau. Domba dan kambing betimenamu tidak pernah keguguran, dan jantan dari kambing dombamu tidak pernah kumakan. Yang diterkam oleh binatang buas tidak pernah kubawa kepadamu. Aku sendiri yang menggantinya. Yang dicuri orang, baik waktu siang, baik waktu malam, selalu engkau tuntut daripadaku. Aku dimakan panas hari waktu siang, dan ketinginan waktu malam, dan mataku jauh daripada tertidur. Selama 20 tahun ini, aku di rumahmu. Aku telah bekerja padamu 14 tahun lamanya, untuk mendapat kedua anakmu, dan enam tahun untuk mendapat ternakmu. Engkau telah sepuluh kali mengubah upahku. Dan seandainya Allah ayahku, Allah Abraham, dan yang disegani oleh Isaac, tidak menyertai aku, tentulah engkau sekarang membiarkan aku pergi dengan tangan hampa. Tetapi kesengsaraanku, dan jerih payahku, telah diperhatikan Allah, dan ia telah menjatuhkan putusan tadi malam. Lalu Laban menjawab, Yaakub, perempuan-perempuan ini anakku, dan anak-anak lelaki ini cucuku, ternak ini ternakku, bahkan segala yang kulihat di sini adalah milikku. Jadi apakah yang dapatku perbuat sekarang kepada anak-anakku ini, atau kepada anak-anak yang dilahirkan mereka? Maka sekarang marilah kita mengikat perjanjian, aku dan engkau, supaya ia menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Kemudian Yaakub mengambil sebuah batu, dan didirikannya menjadi tugu. Selanjutnya berkatalah Yaakub kepada sesanak saudaranya, kumpulkanlah batu. Maka mereka mengambil batu, dan membuat timbunan. Lalu makanlah mereka di sana, di tempat timbunan itu. Laban menamai timbunan batu itu, Yegar Sahaduta. Tetapi Yaakub menamainya Galet. Lalu kata Laban, timbunlah batu ini pada hari ini, menjadi kesaksian antara aku dan engkau. Itulah sebabnya timbunan itu dinamainya Galet. Dan juga mispa, sebab katanya Tuhan kiranya berjaga-jaga antara aku dan engkau. Apabila kita berjauhan. Jika engkau mengaibkan anak-anakku, dan jika engkau mengambil istriku, istri lain di samping anak-anakku itu, ingatlah, walaupun tidak ada orang dekat kita, alah juga yang menjadi saksi antara aku dan engkau. Selanjutnya kata Laban kepada Yaakub, Inilah timbunan batu dan inilah tugu yang kudidikan antara aku dan engkau. Timbunan batu dan tugu inilah menjadi kesaksian bahwa aku tidak akan melewati timbunan batu ini mendapatkan engkau. Dan bahwa engkau pun tidak akan melewati timbunan batu dan tugu ini mendapatkan aku dengan berniat jahat. Alah Abraham dan Alah Nahor, Alah ayah mereka, kiranya menjadi hakim antara kita. Lalu Yaakub bersumpah demi yang disegani oleh Ishak ayahnya. Dan Yaakub mempersembahkan korban sembilian di gunung itu. Ia mengundang makan sanak saudaranya, lalu mereka makan serta bermalam di gunung itu. Kesokan harinya, pagi-pagi Laban mencium cucu-cucunya dan anak-anaknya serta memberkati mereka. Kemudian pulanglah Laban kembali ke tempat tinggalnya. Pasal 32, Yaakub takut bertemu Esau. Yaakub melanjutkan perjalanannya, lalu bertemulah malekat-malekat Allah dengan dia. Ketika Yaakub melihat mereka, berkatalah ia, ini bala tentara Allah, sebab itu dinamainya tempat itu Mahanaim. Sesudah itu, Yaakub menyuruh utusannya berjalan lebih dahulu mendapatkan Esau, kakaknya, ke Tanah Seir, daerah Edom. Ia memerintahkan kepada mereka, beginilah kamu katakan kepada Tuhanku, kepada Esau, beginilah kata hambamu Yaakub, aku telah tinggal pada Laban sebagai orang asing, dan diam di situ selama ini. Aku telah mempunyai lembu sapi, keledai, kambing domba, budak laki-laki, dan perempuan, dan aku menyuruh memberitahukan hal ini kepada Tuhanku, supaya aku mendapatkan kasihmu. Kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yaakub, dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau, diiringi oleh empat ratus orang. Lalu sangat takutlah Yaakub, dan merasa sesak hati. Maka dibawah ginyalah orang-orangnya bersama-sama dengan dia, kambing dombanya, lembu sapi, dan untanya menjadi dua pasukan. Sebab pikirnya, jika engkau datang menyerang pasukan yang satu, sehingga terpukul kalah, maka pasukan yang tinggal akan terluput. Kemudian berkatalah Yaakub, Ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Isaac, Ya Tuhan yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini. Sebab aku membawa hanya tongkat ini, waktu aku menyeberangi sungai Jordan ini. Tetapi sekarang telah menjadi dua pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang memunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya. Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu, dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut, yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Lalu bermalamlah ia di sana pada malam itu. Kemudian diambinilah dari apa yang ada padanya, suatu persembahan untuk Esau kakaknya, yaitu 200 kambing petina dan 20 kambing jantan, 200 domba petina dan 20 domba jantan, 30 unta yang sedang menyusui beserta anak-anaknya, 40 lembu petina dan 10 lembu jantan, 20 keledai petina dan 10 keledai jantan. Diserahkannya lah semuanya itu kepada budak-budaknya untuk dijaga. Tiap-tiap kumpulan tersendiri dan ia berkata kepada mereka, berjalanlah kamu lebih dahulu, dan jagalah supaya ada jarak antara kumpulan yang satu dengan kumpulan yang lain. Diperintahkannya lah kepada yang paling di muka, apabila Esau kakakku bertemu dengan engkau dan bertanya kepadamu, siapakah Tuhanmu, dan kemanakah engkau pergi, dan milik siapakah ternak yang di depanmu itu, jawablah milik hambamu Yaakub. Inilah persembahan yang dikirim kepada Tuhanku Esau, dan Yaakub sendiri pun ada di belakang kami. Begitulah diperintahkannya lah, baik yang kedua maupun kepada yang ketiga, dan kepada sekalian orang yang berjalan mengiring kumpulan hewan itu, katanya. Seperti perkataanku tadi, kamu katakan kepada Esau, apabila kamu berjumpa dengan dia, dan kamu harus mengatakan juga, hambamu Yaakub sendiri ada di belakang kami. Sebab pikir Yaakub, baiklah aku mendamaikan hatinya dengan persembahan yang diantarkan lebih dahulu. Kemudian barulah aku akan melihat mukanya, mungkin ia akan menerima aku dengan baik. Jadi persembahan itu diantarkan lebih dahulu, tetapi ia sendiri bermalam pada malam itu di tempat perkemahannya. Pada malam itu Yaakub bangun, dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan, dan kesebelas anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yapok. Sudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yaakub seorang diri, dan seorang laki-laki berkulat dengan dia sampai Fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yaakub, sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi, karena Fajar telah menyingsing. Sahut Yaakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku. Pertanyalah orang itu kepadanya, siapakah namamu? Sahutnya Yaakub. Lalu kata orang itu, namamu tidak akan disebut lagi Yaakub, tetapi Israel. Sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang. Bertanyalah Yaakub, katakanlah juga namamu, tetapi sahutnya, mengapa engkau menanyakan namaku? Lalu diberkatinyalah Yaakub di situ, Yaakub menamai tempat itu peniel. Sebab katanya, aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong. Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit, ketika ia telah melewati peniel, dan Yaakub pincang kanah pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Yahudi tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha. Karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yaakub pada otot pangkal pahanya. Pasal 33, Yaakub berbaik kembali dengan Esau. Yaakub pun melayangkan pandangnya, lalu dilihatnyalah Esau datang dengan diiringi oleh 400 orang. Maka diserahkannyalah sebagian dari anak-anak itu kepada Leah, dan sebagian kepada Rachel, serta kepada kedua budak perempuan itu. Ia menempatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anak mereka di muka, Leah beserta anak-anaknya di belakang mereka, dan Rachel beserta Yusuf di belakang sekali. Dan ia sendiri berjalan di depan mereka, dan ia sujud sampai ke tanah tujuh kali, hingga ia sampai ketekat kakaknya itu. Tetapi Esau berlari mendapatkan dia, ditekapnya dia, dipeluk lehernya, dan diciumnya dia. Lalu bertangis-tangisanlah mereka. Kemudian Esau melayangkan pandangnya, dilihatnyalah perempuan-perempuan dan anak-anak itu. Lalu ia berkata, Siapakah orang-orang yang beserta engkau itu? Jahab Yaakub, anak-anak yang telah dikaruniakan Allah kepada hambamu ini. Sudah ia mendekatkan budak-budak perempuan itu beserta anak-anaknya, lalu mereka sujud. Mendekat jugalah Leah beserta anak-anaknya, dan mereka pun sujud. Kemudian mendekatlah Yusuf beserta Rachel, dan mereka juga sujud. Berkatalah Esau, Apakah maksudmu seluruh pasukan yang telah bertemu dengan aku tadi? Jawabnya, Untuk mendapat kasih Tuhanku. Tetapi kata Esau, Aku mempunyai banyak adikku. Peganglah apa yang ada padamu. Tetapi kata Yaakub, Janganlah kiranya demikian. Jikalau aku telah mendapat kasihmu, terimalah persembahan ini dari tanganku. Karena memang melihat mukamu adalah bagiku serasa melihat wajah Allah, dan engkau pun berkenan menyambut aku. Terimalah, kiranya pemberian tanda salamku ini yang telah kubawa kepadamu, Sebab Allah telah memberi karunia kepadaku, dan aku pun mempunyai segala galanya. Lalu dibujuk-bujuknya lah Esau, sehingga diterimanya. Kata Esau, Baiklah, kita berangkat berjalan terus, aku akan menyertai engkau. Tetapi Yaakub berkata kepadanya, Tuhanku maklum, bahwa anak-anak ini masih kurang kuat, dan bahwa beserta aku ada kambing domba dan lembu sapi yang masih menyusui. Jika diburu-buru satu hari saja, maka seluruh kumpulan binatang itu akan mati. Biarlah kiranya Tuhanku berjalan lebih dahulu dari hambamu ini, dan aku mau dengan hati-hati beringsut maju menurut langkah hewan yang berjalan di depanku, dan menurut langkah anak-anak, sampai aku tiba pada Tuhanku disair, Lalu kata Esau, Kalau begitu baiklah, ku tinggalkan padamu beberapa orang dari pengiringku. Tetapi Yaakub berkata, Tidak usah demikian, biarlah aku mendapat kasih Tuhanku saja. Jadi pulanglah Esau pada hari itu berjalan ke seir. Tapi Yaakub berangkat ke Sukot, lalu mendirikan rumah, dan untuk ternaknya dibuatnya gubuk-gubuk. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Sukor. Oleh perjalanan dari Padan Aram, sampailah Yaakub dengan selamat ke Sikem di Tanah Kanaan. Lalu ia berkemah di sebelah timur kota itu, kemudian dibelinya lah dari anak-anak Hemor, Bapak Sikem, sebidang tanah tempat ia memasang kemahnya, dengan harga seratus kesita. Ia mendirikan misbah di situ, dan dinamanya itu Allah Israel, ialah Allah. Pasal 34, Dina dan Sikem. Pada suatu kali pergilah Dina, anak perempuan Leah yang dilahirkannya, bagi Yaakub, mengunjungi perempuan-perempuan di negeri itu. Ketika ia terlihatlah ia oleh Sikem, anak Hemor, orang Hewi, raja negeri itu. Lalu Dina itu dilarikannya dan diperkosa. Tetapi terikatlah hatinya kepada Dina, anak Yaakub. Ia cinta kepada gadis itu, lalu menenangkan hati gadis itu. Sebab itu berkatalah Sikem kepada Hemor ayahnya, Ambillah bagiku gadis ini untuk menjadi istriku. Ketinggalanlah kepada Yaakub, bahwa Sikem mencemarin Dina, tetapi anak-anaknya ada di padang penjaga ternaknya. Jadi Yaakub mendiamkan soal itu sampai mereka pulang. Lalu Hemor ayah Sikem pergi mendapatkan Yaakub untuk berbicara dengan dia. Sementara itu anak-anak Yaakub pulang dari padang dan sudah mendengar peristiwa itu, orang-orang ini sakit hati dan sangat marah karena Sikem telah berbuat noda di antara orang Israel dengan memperkosa anak perempuan Yaakub. Sebab yang demikian itu tidak patut dilakukannya. Berbicara lah Hemor kepada mereka itu, hati Sikem anakku mengingini anakmu. Kiranya kamu memberikan dia kepadanya menjadi istrinya. Dan biarlah kita ambil, mengambil, berikanlah gadis-gadis kamu kepada kami dan ambillah gadis-gadis kami. Tinggallah pada kami, negeri ini terbuka untuk kamu. Tinggallah di sini, jalanilah negeri ini dengan bebas dan menetaplah di sini. Lalu Sikem berkata kepada ayah anak itu dan kepada kakak-kakaknya, Biarlah kiranya aku mendapat kasihmu, aku akan memberikan kepadamu apa yang kamu minta. Walaupun kamu bebankan kepadaku uang jujuran dan uang mahar, seberapa banyak pun aku akan memberikan apa yang kamu minta. Tetapi berilah gadis itu kepadaku, menjadi istriku. Lalu anak-anak Yaakub menjawab Sikem dan hemor ayahnya dengan tipu muslihat. Karena Sikem telah mencemari dina adik mereka itu. Berkatalah mereka kepada kedua orang itu, kami tidak dapat berbuat demikian, memberikan adik kami kepada seorang laki-laki yang tidak bersunat. Sebab hal itu aib bagi kami. Hanyalah dengan syarat ini, kami dapat menyetujui permintaanmu. Kamu harus sama seperti kami, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Barulah kami akan memberikan gadis-gadis kami kepada kamu dan mengambil gadis-gadis kamu, maka kami akan tinggal padamu dan kita akan menjadi satu bangsa. Tetapi jika kamu tidak mendengarkan perkataan kami dan kamu tidak disunat, maka kami akan mengambil kembali anak itu lalu pergi. Lalu hemor dan Sikem, anak hemor, menyetujui usul mereka. Dan anak muda itu tidak bertangguh melakukannya. Sebab ia suka kepada anak Yaakub. Lagipula ia seorang yang paling dihormati di antara seluruh kaum keluarganya. Lalu pergilah hemor dan Sikem, anaknya itu, ke pintu gerbang kota mereka. Dan mereka berbicara kepada penduduk kota itu. Orang-orang itu mau hidup damai dengan kita. Biarlah mereka tinggal di negeri ini dan menjalannya dengan bebas. Bukankah negeri ini cukup luas untuk mereka? Maka kita dapat mengambil gadis-gadis mereka menjadi istri kita dan kita dapat memberikan gadis-gadis kita kepada mereka. Namun hanya dengan syarat, orang-orang itu setuju tinggal bersama dengan kita sehingga kita menjadi satu bangsa. Yaitu setiap laki-laki di antara kita harus disunat seperti mereka bersunat. Ternak mereka, harta mereka, dan segala hewan mereka, bukankah semuanya itu akan menjadi milik kita? Hanya biarlah kita menyetujui permintaan mereka sehingga mereka tetap tinggal pada kita. Maka usul Hemor dan Sikem anaknya itu didengarnya oleh semua orang yang datang berkumpul di pintu gerbang kota itu. Lalu disunatlah setiap laki-laki yaitu setiap orang dewasa di kota itu. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan, datanglah dua orang anak Yaakub yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut serta membunuh setiap laki-laki. Juga Hemor dan Sikem anaknya dibunuh. Mereka dengan mata pedang dan mereka mengambil Dina dari rumah Sikem lalu pergi. Kemudian datanglah anak-anak Yaakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu lalu menjarah kota itu karena adik mereka telah dicemari. Kambing dombanya, lembu sapinya, keledainya, dan segala yang di dalam dan di luar kota itu dibawa mereka. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijarah mereka. Juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. Yaakub berkata kepada Simeon dan Lewi, kamu telah mencelagakan aku dengan membusukkan namaku kepada penduduk negeri ini, kepada orang kanaan dan orang feris. Padahal kita ini hanyalah sedikit jumlahnya. Apabila mereka bersekutu melawan kita, tentulah mereka akan memukul kita kalah dan kita akan dipunahkan. Aku beserta seisi rumahku. Tetapi jawab mereka, mengapa adik kita diperlakukannya sebagai seorang perempuan sundal? Pasal 35 Yaakub dibetel untuk kedua kalinya. Allah berfirman kepada Yaakub, Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ, mezbah bagi Allah, yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari esok kakakmu. Lalu berkatalah Yaakub kepada seisi rumahnya dan kepada semua orang yang bersama-sama dengan dia. Jauhkanlah dewa-dewa asing yang ada di tengah-tengah kamu, tahirkanlah dirimu, dan tukarlah pakaianmu. Marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah, yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku, dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Mereka menyerahkan kepada Yaakub segala dewa asing yang dipunyai mereka, dan anting-anting yang ada pada telinga mereka. Lalu Yaakub menanamnya di bawah pohon besar yang ditekat sikem. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yaakub tidak dikejar. Lalu sampailah Yaakub gelus dan di tanah kanaan, yaitu Betel. Ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia, didirikannyalah mezbah di situ, dan dinamainya lah tempat itu El Betel, karena Allah telah menyatakan diri kepada aku di situ, ketika ia lari terhadap kakaknya. Ketika Deborah, inang pengasuh Ripka, mati, dikuburkannya lah ia di sebelah hilir Betel di bawah pohon besar, yang dinamai orang pohon besar penangisan. Setelah Yaakub datang dari padan Aram, maka Allah menampakkan diri pula kepadanya dan memerkati dia. Firman Allah kepadanya, Namamu Yaakub, dari sekarang namamu bukan lagi Yaakub, melainkan Israel. Itulah yang akan menjadi namamu. Maka Allah menamai dia Israel. Lagi firman Allah kepadanya, Akulah Allah yang maha kuasa, beranak cuculah dan bertambah banyak. Satu bangsa, bahkan sekumpulan bangsa-bangsa akan terjadi daripadamu, dan raja-raja akan berasal daripadamu, dan negeri ini yang telah kuberikan kepada Abraham dan kepada Isaac, akan kuberikan kepadamu, dan juga kepada keturunanmu. Lalu naiklah Allah meninggalkan Yaakub dari tempat ia berfirman kepadanya. Kemudian Yaakub mendirikan tuku di tempat itu, yakni tuku batu, yang mempersembahkan korban curahan dan menuangkan minyak di atasnya. Yaakub menamai tempat di mana Allah telah berfirman kepadanya Betel. Sesudah ia berangkat mereka dari Betel, ketika mereka tidak berapa jauh lagi dari Efratah, bersalinlah Rahel, dan bersalinnya ia sangat sukar. Sedang ia sangat sukar bersalin, berkatalah bidan kepadanya, janganlah takut, sekali ini pun anak laki-laki yang kau dapat. Dan ketika ia tidak mehembuskan nafas, ia, sebab ia mati kemudian, diberikannya lah nama Ben Oni kepada anak itu, tetapi ayahnya menamai Ben Yamin. Demikianlah Rahel mati, lalu ia dikuburkan di sisi jalan Efratah, yaitu Betlehem. Yaakub mendirikan tuku di atas kuburnya, itulah tuku kubur Rahel sampai sekarang. Sesudah itu, berangkatlah Israel, lalu ia memasang kemahnya di seberang Migdal Eder. Ketika Israel diam di negeri ini, terjadilah Bapak Ruben sampai tidur dengan Bilha, gundik ayahnya, dan ketengaranlah hal itu kepada Israel. Ada pun anak-anak laki-laki Yaakub, dua belas orang jumlahnya. Anak-anak Leah ialah Ruben, anak sulung Yaakub, kemudian Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, dan Sebulon. Anak-anak Rahel ialah Yusuf dan Benyamin. Dan anak-anak Bilha, budak perempuan Rahel, ialah Dan serta Naktali. Dan anak-anak Silpa, budak perempuan Leah, ialah Gad dan Asir. Itulah anak-anak lelaki Yaakub yang dilahirkan baginya di Padan Aram. Lalu sampailah Yaakub kepada Isak, ayahnya di Mamre dekat Kirya Arba. Itulah Hebron tempat Abraham dan Isak tinggal sebagai orang asing. Adapun umur Isak 180 tahun. Lalu meninggallah Isak, ia mati dan dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Ia tua dan suntuk umur. Maka Esau dan Yaakub, anak-anaknya itu, menguburkan dia. Keturunan Esau, inilah keturunan Esau, yaitu Edom. Esau mengambil perempuan kanaan menjadi istrinya, yakni Ade, anak Elon orang Her. Dan Oholibana, anak-anak Sibion orang Hewi. Dan Basmat, anak Ismail, adik Nebayot. Ada melahirkan Elifaz bagi Esau. Dan Basmat melahirkan Rehuel. Dan Oholibana melahirkan Yehus, Yailam, dan Korah. Itulah anak-anak Esau yang lahir baginya di Tanah Kanaan. Esau membawa istri-istrinya, anak-anaknya lelaki dan perempuan, dan semua orang yang ada di rumahnya, ternaknya, segala hewannya, dan segala harta bendanya yang telah diperolehnya di Tanah Kanaan. Lalu pergilah ia ke negeri lain, dan ia meninggalkan Yaakub, anaknya itu. Sebab harta milik mereka terlalu banyak, sehingga mereka tidak dapat tinggal bersama-sama, dan negeri penumpangan mereka tidak dapat memuat mereka, karena banyaknya ternak mereka itu. Maka menetaplah Esau di Pegunungan Seir, Esau itulah Edom. Inilah keturunan Esau, Bapak Orang Edom di Pegunungan Seir. Nama anak-anaknya ialah Elifas, anak ada istri Esau. Rehuel, anak Basmat, istri Esau. Anak-anak Elifas ialah Teman, Omar, Sefo, Gaitam, dan Genas. Tina adalah gundik Elifas, anak Esau. Ia melahirkan Amalek bagi Elifas. Itulah cucu-cucu ada istri Esau. Inilah anak-anak Rehud, Nahad, Seherah, Syama, dan Misa. Itulah cucu-cucu Basmat, istri Esau. Inilah anak-anak Oholi, Bane, istri Esau itu. Anak-anak, anak Sibion. Ia melahirkan bagi Esau, Yehus, Yailam, dan Korah. Inilah kepala-kepala kaum Bani Esau. Keturunan Elifas, anak Sulung Esau. Ialah kepala kaum Teman, kepala kaum Omar, kepala kaum Sefo, kepala kaum Genas, kepala kaum Korah, kepala kaum Gaitam, dan kepala kaum Amalek. Itulah kepala-kepala kaum Elifas di Tanah Edom. Itulah keturunan Ada. Inilah keturunan Rehuel, anak Esau. Kepala kaum Nahad, kepala kaum Serah, kepala kaum Syama, dan kepala kaum Misa. Itulah kepala-kepala kaum Rehuel di Tanah Edom. Itulah keturunan Basmat, istri Esau. Inilah keturunan Oholi, Bana, istri Esau. Kepala kaum Yehus, kepala kaum Yailam, kepala kaum Korah. Itulah kepala-kepala kaum Oholi, Bana, istri Esau, anak-anak. Itulah Bani Esau, yaitu Edom, dan itulah kepala-kepala kaum mereka. Inilah anak-anak Syir, orang Hori, penduduk negeri itu, Lotan, Syobal, Sibion, Ana, Dision, Eser, Disian. Itulah kepala-kepala kaum orang Oholi, anak-anak Syir di Tanah Edom. Anak-anak Lotan, ialah Hori dan Heman, dan saudara perempuan Lotan, ialah Tina. Inilah anak-anak Syobal, Alwan, Manahad, Ebal, Syofu, dan Onam. Inilah anak-anak Syibion, ayah dan Ana. Ana inilah yang menemui mata-mata air panas di padang gurun ketika ia sedang mengembalakan keledai Syibion ayahnya itu. Inilah anak-anak Ana, Dision, dan Oholibana, anak perempuan Ana. Inilah anak-anak Dision, Himdan, Esiban, Yitran, dan Geran. Inilah anak-anak Eser, Bilhan, Saawan, dan Akan. Inilah anak-anak Dision, Us dan Aram. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kepala kaum Lotan, kepala kaum Syobal, kepala kaum Sibion, kepala kaum Ana, kepala kaum Dision, kepala kaum Eser, dan kepala kaum Disian. Itulah kepala-kepala kaum orang Hori, kaum demi kaum di Tanah Syir. Inilah raja-raja yang memerintah di Tanah Edom sebelum ada seorang raja memerintah atas orang Israel. Di Edom yang memerintah ialah Bela bin Behor dan kotanya bernama Din Haba. Setelah Bela mati, Yubab bin Syerah dari Busra menjadi raja menggantikan dia. Setelah Yubab mati, Husyam dari negeri orang Teman menjadi raja menggantikan dia. Setelah Husyam mati, Hadad bin Bedad menjadi raja menggantikan dia. Dialah yang memukul kalah orang Midian di Tanah Moab. Dan kotanya bernama Awid. Setelah Hadad mati, Samla dari Mah Syiraka menjadi raja menggantikan dia. Setelah Samla mati, Saul dari Rehobot yang di pinggir sungai menjadi raja menggantikan dia. Setelah Saul mati, Baal Hanan bin Akbar menjadi raja menggantikan dia. Setelah Baal Hanan bin Akbar mati, Hadad menjadi raja menggantikan dia. Kotanya bernama Pahu dan istrinya bernama Meheta Be'el binti Matret binti Mesahad. Inilah nama-nama kepala kaum Esau menurut kaum dan tempat mereka dengan nama mereka masing-masing. Kepala kaum Tina, Kepala kaum Alwa, Kepala kaum Yerer, Kepala kaum Oholi, Bana, Kepala kaum Ela, Kepala kaum Pinon, Kepala kaum Kenas, Kepala kaum Teman, Kepala kaum Misab, Kepala kaum Magdiel, dan Kepala kaum Iram. Itulah kepala kaum Edom, menurut tempat kediaman mereka di tanah milik mereka. Edom ialah Esau, Bapak Orang Edom. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Selamat malam Bapak Ibu Sudara yang dikasih Tuhan. Satu tema yang sangat menarik yang kita pelajari di hari yang ke-11 ini. Kebaikan yang tidak layak diterima. Barangkali ada di antara kita yang merasa bahwa kehidupan kita sudah hancur. Masa depan kita sudah tidak ada lagi harapan. Kita adalah orang-orang yang terus jatuh, terjebak di dalam belenggu dosa. Tidak ada sesuatu yang baik. Perbuatan-perbuatan kita adalah perbuatan-perbuatan yang mengecewakan hati Tuhan. Bapak Ibu Sudara yang dikasih Tuhan kita belajar dari kisah hidup Yaakub. Pada saat Allah melihat Yaakub, ia melihat ciptaan yang dikasihnya. Allah memilih untuk menunjukkan kasihnya. Meskipun Yaakub telah melakukan kesalahan. Allah bahkan memberkati dia lebih dari satu kali. Kejadian pasal 32 ayat 29 dan kejadian 35 ayat 9. Kita semua ingin menjadi penerima kebaikan Allah. Kadangkala kehidupan kita begitu penuh kekacauan. Sehingga kita berusaha keras untuk menyenangkan Tuhan dengan berpikir. Kalau aku baik, Tuhan akan lebih menyukai aku dan meringankan beban-bebanku. Saudara yang dikasih Tuhan, sayangnya bukan begitu cara Allah bekerja. Ia mengasihi kita. Ia mengasihi saudara apa adanya. Berdosa atau suci. Ia ingin kasihnya mengisi dan melingkupi kehidupan kita. Saudara, kita tidak bisa membeli kasih Allah. Oleh karena itu tenangkanlah diri kita. Dan terimalah kebaikan Tuhan secara cuma-cuma. Bagaimanapun keberadaan hidup kita. Hari ini kabar baik disampaikan. Dan biarlah kita boleh mengakhiri hari ini. Kita bersyukur atas segala kebaikan Tuhan. Dan kita akan terus berjuang. Untuk mengasihi Allah. Dengan hidup yang semakin berkenan kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapak yang baik kami sungguh bersyukur. Kami punya Allah yang mengasihi kami. Allah yang peduli dan mengerti akan kami. Allah yang tidak meninggalkan kami. Namun Allah yang telus berserta dengan kami. Oleh karena itu Tuhan biarlah kasihmu yang mengisi hidup kami. Meskipun kami jatuh bangun. Biarlah kami tetap mengarahkan hati pandang kami kepadamu. Sehingga kami terus berjuang. Untuk hidup serupa. Dengan gambaran Kristus. Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup itu. Terima kasih untuk hari ini. Biarlah kami boleh beristirahat malam hari ini. Dalam sukacita dan pelukan kasih Tuhan. Sehingga esok kami boleh bangun dengan tupu yang segar. Dengan tupu yang sehat. Dan kami boleh melanjutkan perjalanan hidup kami. Untuk menyenangkan hati Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih.